Gimana sih caranya kita memadukan doa-doa kita kepada Tuhan dengan sebuah hal yang namanya hukum tarik-menarik? Nah ini sebuah topik yang seru nih, kita bahas yuk, ini fakta banget Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi Betul, sebuah hal yang paling menarik dari Pagar Kehidupan itu salah satunya ya Adalah mengajarkan sebuah praktek yang biasanya pas banget dengan apa yang kita pikirin Nah seperti yang satu ini nih, pernah gak sih kamu berpikir doa itu kan penting banget, banget Kalau kita gak berdoa, gak boleh mas, gak boleh, kamu harus berdoa, betul Tapi kok saya pernah denger ya mas, kalau yang namanya kekuatan kata-kata, ucapan, perilaku Itu juga bagian dari doa Bahkan saya juga pernah denger mas, emang betul ya, kalau kita ngebayangin sesuatu gitu ya Lama-lama sesuatu itu bisa jadi kenyataan, bener gak mas? Betul, itulah yang namanya hukum tarik-menarik Nah sekarang pertanyaan berikutnya Gimana cara kita memadukan doa kita kepada Tuhan dengan hukum tarik-menarik tadi Emang bisa mas? Bisa Dan ini cara yang benar Yuk, saya ajarin sambil kamu dengerin ya Kita praktekin bareng nih Gini Pertama saya akan ngejelasin dulu bagi kamu yang mungkin baru tahu apa itu hukum tarik-menarik Mas, tarik-menarik itu apa? Tarik-menarik itu kok aneh, saya baru denger mas Kenapa gak dorong-mendorong? Gini Hukum tarik-menarik itu pada dasarnya simpelnya gini Pernah gak sih kamu mikirin sesuatu Kamu pikirin terus Tiba-tiba sesuatu itu tiba-tiba secara ajaibnya datang ke depan mata kamu Diri kamu lagi pengen bubur ayam nih contohnya nih ya Pikirin bubur ayam gitu Pernah gak sih tiba-tiba ada orang nawarin bubur ayam Nah loh Atau bisa jadi gini Kamu lagi pengen banget gitu ya beli sebuah tas idaman kamu Kok tiba-tiba ada gitu kamu lihat Tas idaman kamu lagi diskon besar Yang tadinya gak diskon jadi diskon Eh, kamu bisa beli Pernah kayak gitu Nah, itulah kekuatan yang namanya hukum tarik-menarik Dimana dengan pikiran kita Bayangan kita Perasaan kita Kita menarik sesuatu yang kita inginkan Seijin Tuhan Masuk ke dalam hidup kita Itu hukum tarik-menarik tuh Pernah? Nah Sekarang Saya akan menjelaskan Gimana caranya kamu menggunakan hukum tadi Jika dipadukan dengan doa-doa kita Kepada Tuhan Caranya sederhana teman-teman Cukup kamu ingat hal ini Teman-teman Doa kamu itu Ibarat kata adalah sebuah bensin Ya, bayangin dulu Motor kamu diisi bensin Mobil kamu diisi bensin Bayangin Jelas Oke Hukum tarik-menarik itu Adalah ibarat Supirnya Nah, jelas ya Jadi Kamu bayangin doa itu adalah bensin Sekarang sehebat apapun motor Sehebat apapun mobil Bisa gak jalan kalau gak ada bensinnya? Bisa gak? Gak bisa Betul Tapi Kalau cuma ada bensin Orang yang naikin motor Atau ngendarain mobil Gak bisa nyetir Bisa gak mobil itu jalan? Motor itu jalan? Bisa Tapi nabrak Masuk parit Nah, sama seperti kita Doa kita sama Tuhan tuh Itu pentingnya bukan main Wajib hukumnya Tapi Jangan lupa Pantesin juga diri kita Supaya kita pantes tuh Mendapatkan doa-doa kita tadi Saya ulangi Doa itu pentingnya bukan main Betul Tapi yang gak kalah pentingnya Kita udah belum sih Memantaskan diri Untuk mendapatkan doa-doa Yang kita pinta tadi tuh sama Tuhan Nah, itulah fungsinya Hukum tarik-menarik ini Hukum tarik-menarik ini Pada dasarnya Coba kamu pikirin deh Sebenernya dia cuma Mantesin diri kita doang Untuk mendapatkan Apa yang kita doakan Nih, saya kasih contoh ya Biar kamu jelas Ketika diri kamu Pengen banget nikah Ini contoh ya Kamu berdoa Sama Tuhan dulu Minta sama yang maha kuasa Supaya kamu didekatkan Dengan jodoh kamu Itu wajib banget tuh Itu yang pertama Nah, setelah itu Pakai hukum tarik-menarik ini Gimana caranya, mas? Pantesin diri kamu Caranya Bayangkan Seolah-olah kamu sudah Ada di pelaminan Bersebelahan Dengan seseorang Yang kamu tuh Idam-idamkan banget Bukan Bukan namanya ya Bukan namanya Bukan personnya Tapi bentuk wajahnya Kepribadiannya Karakternya itu Yang kamu bayangin Jadi bukan berarti Menggunakan hukum Tarik-menarik ini Kamu bisa deketin Si Budi Atau si Ani Bukan Bukan namanya Yang kamu bayangin Bukan orangnya Tapi yang kamu bayangin Adalah Orang yang Karakternya itu Seperti apa sih Di sebelah saya Orang yang tidak Kamu kenal Nah, gitu ya Orang yang tidak Kamu kenal Yang betul-betul tuh Orang ini tuh Saya suka Fisiknya kayak gini Karakternya kayak gini Terus kau bayangin Dia sudah di sebelah kamu Di pelaminan Bayangin Indahnya Kamu lagi di pelaminan Bersama dengan dia Dan anggap Sekali lagi Bahwa itu Betul-betul Sudah terjadi Jelas Nah, dari situ Kamu akan memantaskan diri Bahwa Eh, saya siap loh Ternyata punya pasangan Buktinya apa Saya sudah merasa Bahwa ini terjadi Nah, itu tuh Banyak orang yang Mempraktekan hukum ini Bingung Mas, kalau hukum Tarik-menarik tuh Kenapa sih kok Kita harus memantaskan diri Dengan cara menganggap Semua itu Seolah-olah Sudah terjadi Padahal kan belum Jadi orang gila kita Bukan Bukan untuk jadi gila Bukan Tapi untuk membuktikan Bahwa kita pantas Maksudnya gimana Ketika kita merasa Sudah kaya Sadar gak sih Kita menderajatkan diri kita Bahwa kita pantas kaya Orang yang tidak Orang yang tidak merasa Dirinya sudah kaya Dia akan menganggap Dirinya tuh gak patas kaya Makanya beneran gak kaya Sama seperti jodoh Orang yang merasa dirinya Sudah punya pasangan Gitu ya Dengan melakukan hukum Tarik-menarik ini Membayangkan Memikirkan Gitu kan Bervisualisasi Gitu Itu sebenarnya Dia memantaskan diri Bahwa Eh, aku pantas Loh punya pasangan Dengan kamu memantaskan diri Ditambah doa Sama Tuhan Itu sebuah hal yang Sangat Sangat Luar biasa Bagus Jadi jelas ya Kenapa kamu harus Membayangkan dulu Seolah-olah Semua sudah terjadi Itu alasannya Supaya Diri kita sendiri Membuktikan Bahwa kita pantas Kita mampu Nah sekarang ayo Saya kasih contoh lagi Tadi kan soal jodoh tuh Gimana caranya Kalau saya Pengen jadi orang Yang berkelimpahan Seizin Tuhan Oke Caranya gini Pertama kita berdoa dulu Sama Tuhan kita Minta restu Minta izin Minta berkah Sama Tuhan kita Itu wajib Sesudah itu Sambil Kamu berdoa Atau sesudah Kamu berdoa Kamu cari Waktu Lebih bagus Malam sih Lebih bagus Antara malam Atau pagi Di waktu subuh Terutama Kamu pejamkan mata aja Pejamkan mata Kemudian Kamu bayangkan Ya Rekening kamu tuh Udah penuh Dengan uang Jumlahnya berapa Terserah Ya Pokoknya Kamu bayangin Rekening bank kamu tuh Sudah penuh Dengan uang Dan disitu Kamu katakan Terima kasih Tuhan Ternyata Rekening saya Sudah penuh Uang Terima kasih Tuhan Ternyata Rekening saya Sudah banyak Sekali Isi uangnya Saya bersyukur Terima kasih Tuhan Uang saya Ternyata sudah Banyak di bank Saya seneng Sekali Begitu Kamu ngerasain Itu betul Betul Seperti Kenyataan Selesai Selesai Loh mas Sebentar Saya mau nanya Abis itu kita Rebahan aja Di kasur Gitu Duitnya datang sendiri Enggak Disini nih Letak kesalahan kita Abis berdoa Sama Tuhan Bagus Bervisualisasi Sebagai bentuk Memantaskan diri Keren Tambah lagi Satu Apa itu mas Jemput Rejekimu Jadi bukan berarti Rebahan Jemput rejeki Juga Jemput jodoh Bedanya Jemput Bukan nyari Beda loh Dua hal itu Teman-teman Kalau nyari Kamu nyari itu Mana ya Mana ya Gak ketemu Tapi kalau jemput Itu sesuai dengan Petunjuk yang diberikan Tuhan Misalnya gini Kamu sudah berdoa Sudah 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 Oke Abis itu lihat Sekitar kamu Ada petunjuk apa Kalau belum ada petunjuk Jalanin aja Hidup kamu biasa Tapi nanti kalau ada petunjuk Misalnya gitu ya Kok saya tiba-tiba Pengen ke mall ya Padahal saya tuh Biasanya gak suka ke mall Nah ikutin Ikutin aja Nanti tiba-tiba di mall Kamu lagi di mall Kok tiba-tiba Saya pengen ke toko buku ya Biasanya saya gak pengen ke toko buku Ikutin ke toko buku Nanti di toko buku Kok saya tiba-tiba Pengen pergi ke bagian motivasi ya Biasanya gak pernah Ikutin Nanti disitu Ternyata kamu melihat buku Dan buku itu kamu suka Kamu pengen beli Beli Dari buku itulah Nanti doa-doa kamu tadi Akan terjawab Jelas ya Jadi bukannya berarti Kamu rebahan Tidak Tahapnya Doa sama Tuhan Bervisualisasi dulu Untuk memantaskan diri Dan yang ketiga Jemput itu semua Ingat bukan dicari Dijemput Nah terus Mas Saya mau nanya mas Itu bervisualisasi tadi Yang mas Aryan katakan Itu caranya gimana Caranya gampang Kalau saya jelasin disini Ribet Kalau mau tau Coba Ya Coba nih Ini caranya udah saya jelasin nih Buka Youtube Coba buka Youtube Ketikan pagar kehidupan Hukum tarik menarik Saya ulangi ya Buka Youtube Kemudian kamu ketikan Pagar kehidupan Hukum tarik menarik Disitu Kamu akan melihat Banyak video Pilih Lima video teratas Kamu tonton Lima video teratas disitu Setiap hari Satu Disitu kamu akan tau Gimana caranya Bervisualisasi yang benar Praktekan itu semua Seizin Tuhan Kalau prakteknya benar Dan pola pikir kita Benar gitu ya Tentang hukum tarik menarik Hidup kamu Akan ada Perubahan Cuman saya ingin bilang Saya ulangi lagi Hukum tarik menarik Tidak membuktikan Bahwa kita adalah Tuhan Tuhan itu ada Dan Tuhan itu Esa Tuhan itu Maha kuasa Maha besar Semua terjadi Atas seizinnya dulu Ketika kamu menonton Video ini aja Kamu akan bingung Tapi ketika kamu Menonton video ini Ditambah video yang Tadi saya suruh Kamu tonton tuh Pagar kehidupan Hukum tarik menarik Kamu tonton setiap hari Satu Yang ada kaitannya Dengan hukum tarik menarik Kamu akan paham Bahwa apa yang saya bilang ini Ternyata Melengkapi itu semua Ya Jadi sekarang kamu udah tahu Batasan antara berdoa Dan melakukan hukum tarik menarik Itu seperti apa Dan kamu juga sudah tahu Sudut pandang yang benar Memandang hukum tarik menarik Supaya terjadi Dalam hidup kamu Itu bagaimana Ya Tonton video ini berulang kali Ditambah video-video tadi Yang saya suruh kamu Untuk menontonnya Lihat deh Nonton aja dulu Baru kamu praktek Disitu Keajaiban Seizin Tuhan Akan terjadi Dicoba ya Ini powerful banget Oke Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu Selalu dari pagar kehidupan Tetap keep the spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Selamat menikmati